Untuk layanan terapi rukia, bekam, dan kura, serta herba suna, silakan menghubungi nomor 089-74-57-5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam suna resmi bersertifikat PB Nasional, silakan menghubungi nomor 089-77-57-5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, adakah kaitan antara asam lambung? Dengan rukia? Saya dengerin, dengar rukia. Endingnya dengan rukia. Jadi kan ada yang bertanya, apakah asam lambung itu bisa disembuhkan dengan rukia? Insya Allah bisa. Nah, ini jawabannya. Selesai berarti ya? Enggak usah dijelaskan. Dalam satu menit, selesai masalah, bisa. Caranya ya dirukia, caranya gitu. Nah, sekarang, maksud cuma segitu tuh kan gak asik ya. Kita ngobrol-ngobrol. Iya. Dari pengalaman yang ada, kan banyak yang terkena asam lambung ya? Atau perutnya sakit? Ya, asam lambung banyak sekali disitu. Banyak sekali? Banyak sekali. Bukan banyak, tapi banyak sekali? Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali? Iya. Itu kalau di rukia efeknya apa? Muntah. Muntah? Muntah. Muntahnya gak gimana? Makanan? Enggak. Enggak. Seperti gas itu. Gas? Ya, kondisional sih. Ada yang masih ada makanan. Ada yang makanannya bisa keluar. Ada yang gas, ada yang lendir. Gas. Gas itu berarti apa ya? Seperti... Sendawa? Ah, tapi gak keluar gitu. Ah. Seperti itu. Terus ada yang lendir. Lendir berarti? Lendir. Lendir. Ya. Coba ngomongin itu. Coba apa ya? Apa ya? Ini maturah apa ngomongin? Ya, lendir. Lendir lah ya. Di mulut ini. Atau orang bilang asam lambung. Liur gitu? Liur. Itu itu ya? Enggak sih. Bukannya? Lendir lah. Yang luar lendir ini. Lendir. Dengan jumlahnya banyak? Enggak begitu banyak juga. Enggak begitu banyak juga. Ada juga yang makanan. Makanan? Ada. Jadi makanannya keluar? Makanannya keluar. Itu makanan yang dimakan? Ya, karena lambungnya bermasalah. Enggak bisa mencerna dengan baik. Harusnya habis 4 jam itu masih terpendam. Masih kan rasanya begah terus. Begah. Apakah itu karena ngambunan ya? Ngunyahnya kurang banyak? Enggak mengurusan. Tidak mengurusan ini. Katanya Rasulullah kan. Apa naik mengurusnya harus lembut ya? Sampai lembut ya? Sehingga ini bisa dicerna dengan baik. Setahu saya enggak. Terus penyebabnya apa? Penyebab saya. Penyebab. Atau ketika dirugia sampai gimana? Sampai kesurupan lah sebelum penyebab ya? Enggak. Kalau asam lambung itu... Yang saya ingat itu mayoritas muntah. Muntah? Mayoritas muntah. Jadi dikeluarinnya dikeresek? Iya. Jadi mayoritas kasus asam lambung itu muntah. Tapi... Jadi begini, Ustadz. Jadi kita... Jangan... Oh, aku rukyah aja. Enggak, enggak. Bukan begitu. Jadi... Jadi kita harus linjikan dulu. Kita harus linjikan. Kita harus urai dulu. Jangan-jangan nanti... Ada orang yang baru melihat video ini. Setelah melihat video ini. Saya ingin rukyah. Lalu teka-teka langsung. Tolong saya di rukyah. Saya asam lambung. Pokoknya... Pokoknya saya asam lambung. Tolong di rukyah. Kasih penjelasan enggak mau. Enggak mau. Kekiran lah. Kekiran mana. Enggak, enggak bisa seperti itu. Rukyah itu salah satu penanganannya nanti. Tapi kan gini. Obatnya rukyah di situ. Obat. Sifat ya. Sifatnya dengan Al-Quran tadi kan. Cuman... Oke lah. Yang sakit diobatin gitu kan. Tapi... Kita harus tahu juga. Kan ada penyebab sakit gitu. Penyebab sakitnya. Kalau cuma sakitnya diobatin. Tapi nanti kita enggak melihat penyebab di situ. Nanti yang terjadi. Setelah rukyah. Oke membaik. Mungkin seminggu. Sebulan ya kan. Atau mungkin sekian bulan. Nanti berpotensi. Kalau penyebabnya enggak selesai. Nanti akan kampung lagi. Seperti itu. Jadi kalau saya bahasakan itu efektifnya ya. Satu sisi di rukyah. Satu sisi cari penyebabnya. Cari penyebab. Nah orang-orang kan sudah... Enggak putih. Kan ada obat mayu itu banyak. Di TV-TV. Iklan itu kan. Di kermus. Beropat tablet begitu. Ataupun yang cair gitu. Sehingga akhirnya lambungnya nyaman. Terus mudah didapatkan lagi. Di toko-toko tetangga itu biasanya ada. Sudah harus ke apotek kan. Iya betul. Dan orang kan akhirnya berorientasi ya. Nyari obat itu untuk sakit lambung. Dengan berbagai merk itu. Enggak usah menyebut merk. Iya. Bahaya. Jangan ditunjukkan juga di HP-nya. Enggak. Enggak. Terus apa yang... Makanya apa? Kok nyambung ke sana? Ini kan itu obat. Obat. Iya kan obat sifat. Betul. Bukan. Dawa itu, Ustaz. Dawa. Dawa. Apa dawa itu? Dawa itu kadang sembuh kadang enggak. Kalau sifat itu pasti sembuh. Nah ini. Jadi solusi ya. Jadi biar apa. Berarti obat itu, ta itu. Atau yang sejenis itu. Ada yang putih. Ada yang coklat itu kan. Berarti itu apa? Dawa. Dawa. Dan saya juga tadi kan. Saya pas seingat saya ya. Obat itu bukan... Enggak ada tulisannya menyembuhkan. Enggak ada. Tidak. Makanya saya browsing. Oh, browsing. Ah, itu. Metu neopo. Meringankan. Meringankan. Meringankan asam lambung. Meringankan gejala sakit emah. Akibat kelebihan asam lambung. Akibat kelebihan asam lambung. Meringankan gejala sakit emah. Karena kelebihan asam lambung. Setahu saya sih. Ingat ini meringankan saja. Saya penasaran kan. Tak browsing. Betul itu. Tulisannya meringankan. Bukan mengobati. Enggak mengobati. Tidak menghilangkan. Bukan menyembuhkan. Bukan mengobati. Meringankan. Enggak perlu coba. Berarti masuk dawak enggak itu? Masuk dawak di situ. Dawak ya? Masuk dawak. Bukan sifak ya? Bukan sifak. Bukan sifak. Berarti sudah tahu kan bedanya dawak dan sifak. Iya. Kan Al-Quran kan berbunyi sifak. Ulhu walillahirina amanu udawah sifak. Bukan dawak gitu. Jadi kalau dawak itu kadang sembuh, kadang enggak gitu. Muncul lagi. Muncul lagi. Tapi kalau sifak itu akan sembuh. Pasti sembuh. Yakin. Insya Allah seperti itu. Nah itu dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah sifak. Sifak. Bukan dawak. Bukan dawak. Nah berarti bagaimana menempatkan Al-Quran ini dalam pengobatan asam lambung. Masuk. Jepuk musuf. Dibilang ukur yang weteng. Ambil kitab Al-Quran. Ditaruh di atas perut. Ditaruh ini. Iya. Sama kan. Kan ada juga kasus kan. Ketika ada orang sakit. Dan sakitnya itu. Ini. 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 Anu ya. Jika jadinya nyata ya. Sakitnya itu udah ke medis. Enggak ketemu. Terus abis itu ketika kita berkunjung kan. Jengok gitu kan. Ada gluk Andi. Sedekat kepalanya. Kenapa nih. Ini medisnya juga gak ketemu gitu kan. Terus ini apa. Ini agar gak. Agar. 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 Agar ada jin yang mendekat gitu. Ada gluk Andi taruh di sebelah. Si sakit. Apakah nyambut. Enggak ada hubungan nih. Oh gitu tulisan. Ini tulisan saja. Ini ada 10 tumpuk. Ini gak ngefer. Ini akan ngefer nanti kalau dibaca. Seperti itu. Paham ya. Jadi. Jangan liru. Ini banyak ini buntutnya. Buntutnya itu maksudnya. Kejadian yang hampir serupa. Contoh. Maaf ya. Bidara. Pohon bidara. Pohon bidara. Ketika kita sharing. Saya sudah tanam pohon. Ketika kan saya. Bidara ini nih. Bidara ini harus. Minimal harus punya bidara ini. Terus. Dia bilang. Saya sudah punya. Di depannya saya tak hasil dua. Depan itu. Untuk apa? Untuk jaga rumah. Aduh. Gak isu. Kita akan bahas bidara. Di video yang lain. Asal. Dan banyak. Banyak. Jadi salah apa? Salah. Keliru. Tadi jimat. Belum. Akhirnya jadi jimat. Dijadikan. Next lah. Next kita akan bahas. Soalnya bahas tentang jimat. Oke. Kembali ke. Ngomong lambung. Terkan jimat ya. Ayo kita kembali ke lambung. Siap. Karena lambung itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena berkaitan dengan. Makanan. Mau bahasa. Penyebab. Jadi. Penyebab. Penyebabnya tadi. Penyebab ya. Jadi kita. Kalau lambung. Sakit lambung. Yang berumah dengan lambung ya. Emah ya kan. Terus. Apa. Asap lambung. Terus. Apa lain. Gerja. Itu semua lah. Yang berumah dengan lambung disitu. Luka dan sebagainya. Luka lambung lah. Luka lambung. Terus pencernaannya gak bisa. Maksimum. Perih atau gimana. Semua yang berumah dengan lambung. Itu insya Allah bisa. Disembuhkan dengan rukyah. Dengan rukyah. Insya Allah bisa. Caranya bagaimana. Ya dirukyah. Yang pertama. Terus bisa juga nanti dibantu. Dengan herbal rukyah. Itu untuk mempercepat. Apa. Kita bisa pakai madu. Kita bisa pakai zaitun. Zaitun. Apa. Zaitun saja. Zaitun saja. Kalau apet dikapsulin. Bagus juga. Yang bukan cair. Yang serbu. Yang serbu. Bagus. Semuanya herbal kaya selalu bisa. Cuman kan orang kan cari yang. Aku boleh. Yang boleh sing murah. Tapi sing. Sakti. Sakti. Ya udah. Ini kita ada yang produk ini ya. Yang murah. Zaitun kan berapa kan. Cuman 40 ribu doang. Siap. Itu bisa itu. Yang penting mau rutin nanti disitu Ustadz. Jadi. Bagaimana penyembuhannya ya di rukyah. Tapi ya kembali kita sampaikan. Pasti ada penyebab sakit lambung ini. Jadi. Dan disitu. Dari medis pun. Ya secara medis itu. Terdata bahwa. Asam lambung naik itu karena banyak. Pikiran. Stress. Banyak mikir. Tekanan. Beban. Beban hidup. Kok sih berhubungan dengan. Otak. Otak. Sudah. Nanti kan. Nanti umum ya. Ini berarti ketika banyak mikir. Asam lambung naik. Nanti akan menyebabkan pusing. Di situ. Puncaknya vertigo. Vertigo. Jadi kalau vertigo tuh. Jadi jangan. Jangan fokus ke kepala doang. Lambungnya juga dibina dulu. Jadi ada kaitannya. Sangat berkaitan. Berkaitan sekali. Jadi. Solusinya bagaimana? Ya. Ya itu kita urai dulu. Pasti kita kan diurnosa nih. Ada masalah apa bu. Ada apa. Begitu kan. Suami saya. Suami saya gak bisa menafkai saya. Aduh. Uyeng. Lu kan ada dua kondisi. Ini tadi dicurah hati soalnya. Oh gitu. Minta pekerjaan. Minta pekerjaan. Itu siapa yang dikerjakan. Nah. Kadang-kadang kan. Dengan kondisi saat ini kan. Orang banyak stress ya. Iya betul. Dengan kondisi. Covid ini ya. Covid nanti ya. Covid nanti ini. Ada yang. Apa namanya. Tertekan karena tidak ada pendapatan. Pekerjaan ya. Terus bisnisnya. Yang punya bisnis. Bisnisnya lesu. Terus. Yang. Apa namanya. Akhirnya itu berdampak kepada. Keluarga. Pemasukan keluarga. Gak ada. Tapi di satu sisi. Ong luaranya juga membengkak. Karena. Harus sekolah online. Nah. Meskipun sekolah online. Tapi ternyata. Apa namanya. SPP nya harus tetap bayar penuh. Pak Curhat ya. Ini kan realita loh sekarang. Betul. Iya kan. Karena apa. Ya online itu kan butuh kuota. Butuh kuota. Butuh. Terus kalau anaknya dua. Berarti kan butuh HP dua. Butuh HP dua. Karena dalam waktu yang bersamaan. Terus di satu sisi ternyata. Bapaknya harus kerja. Masa HP bapaknya dipakai untuk anaknya. Akhirnya beli HP lagi. Kan pengeluaran semakin bertambah. Terus lagi juga ini. Apa namanya. Karena anaknya biasanya sekolah. Sekarang di rumah. Akhirnya sering kali jajan. Di rumah tetangga. Atau bahkan malah pengeluaran. Makanan di rumah semakin besar. Makin besar. Karena. Gak lapo-lapo di rumah. Gak ngapa-ngapain di rumah. Iseng-iseng masak. Akhirnya semakin sering lah masak. Sendiri. Atau apa lah begitu. Sehingga akhirnya. Kejadian-kejadian begitu lah. Sekarang jadi keluhan. Keluhan. Seluruh Indonesia. Mulai serbang saling merauke. Iya. Betul. Anak buahnya. Ngerusuloh. Loh juraganya lo yang ngerusuloh. Ya apa caranya. Apa. Bayari anak buahnya. Iya kan. Mau memphk atau memecat. Sano. Sano. Tapi di satu sisi. Akhirnya. Juraganya yang terbebani. Akhirnya stres juga. Datang ke sini. Minta solusi. Minta solusi. Sekarang semuanya minta solusi. Nah itu solusinya apa. Solusinya duit. Duit. Makan. Solusinya makan. Makan. Jadi ya. Kembali ke asam lampu ya. Nanti insya Allah bisa. Dan nanti ya. Yang penting yakin lah. Insya Allah bisa. Intinya jangan stres. Jangan stres. Udah bagus. Ini mati aja. Dengan kondisi yang seperti sekarang. Dengan kondisi yang seperti sekarang. Dengan kondisi ekonomi melemah. Dan sebagainya. Kondisikan jiwa kita. Kondisikan pikiran kita. Dengan kondisinya seperti ini. Ya wistrimon. Ini sudah bagian dari takdir Allah. Kalau emang kita kekurangan ekonomi. Atau apa. Ya coba kembalikan kepada Allah. Allah yang ngasih rezeki kan. Ya Allah saya begini. Saya ada covid begini. Begini penghayanya. Kan begitu saja ya. Kalau menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi ya. Dengan kondisi begini. Itu sama aja sih menurut saya. Covid gak covid ya sama aja. Kalau Allah ngasih rezeki tetap dapat. Dapat. Jadi upaya-upayanya kembali ke Allah. Upayanya ya. Ini takwa itu. Nanti kalau saya sih. Mending gedein takwanya. Dengan kondisi yang seperti ini. Insya Allah nanti sama aja lah. Meskipun covid gak apa-apa itu sama saja. Seandainya nanti pendapatan kita itu menurun. Ya emang Allah masih segitu. Takdirnya begitu. Ya terimun. Lalu istiar lagi. Berdoa lagi. Minta lagi. Seperti itu. Insya Allah gak sama lah nanti. Itu kan kalau secara personal ya menurut saya. Tadi kalau dengan kehidupan personal. Mungkin sebagai kepala keluarga saja. Tapi kalau mengenai. Mengenai hal besar perusahaan. Saya gak tau. Tapi kalau secara personal. Yang saya alami pribadi. Sama sih. Ada covid gak ada covid. Tapi pasti ada naik turun disitu lah. Jadi bisa jadi kan ini teguran Allah. Agar kita. Oh harusnya. Jangan terlalu melampaui batas. Sehingga kita bisa waspada. Bisa mencukupkan saja. Jangan berlebih. Bisa saja berbegini caranya. Sehingga akhirnya kita bisa menurunkan semuanya. Semuanya. Kayaknya cara makannya di sederhanakan. Ya betul. Pensikapan terhadap masalah juga di sederhanakan. Betul sekali. Respon terhadap masalah juga di sederhanakan. Mantap sekali. Akhirnya yang terjadi stressnya juga di berkurang. Melubah pola pikiran sebagainya. Itu bagus disitu. Terus akhirnya endingnya di membaca Al-Quran setiap hari. Ya. Tenang. Tenang. Doanya. Ya Allah. Duiti kak ono. Ya Allah. Busu sekali. Padahal masih ada uang. Padahal masih ada uang. Bingung. Bingung. Ya karena mungkin terbiasa mengeluarkan dewit. Ya. 5 juta misalnya. Tapi ternyata saat ini cuma separuhnya. Separuhnya. Padahal dengan separuhnya tetangganya bisa hidup. Bisa. Bisa. Bisa hidup. Kita kan kebiasaan itu yang membuat kita melebihi batas gitu. Melebihi batas kemampuan. Ada lagi. Kemarin itu ada yang. Saya ini stress. Kenapa? Karena cicilan rumah saya. Gak terbayarkan. Ya. Yang mau nyicil ya. Bo. Cicilan mobil saya gak terbayarkan. Nah ini saya bilang. Bisa gak mobilnya dijual. Terus untuk menutupi cicilan. Terus sisanya untuk menutupi cicilan rumah. Atau kebalikan. Rumahnya dijual. Terus maruno. Untuk menutupi cicilan mobil. Terus sayangnya menutupi cicilan rumah. Sisanya dibelikan lah rumah yang lebih kecil. Misalkan. Atau mengontrak. Kan artinya kan solusi kan. Tapi enggak. Yang terjadi gak mau semua. Betul. Gak mau melepas mobil. Gak mau melepas rumah. Gak mau. Karena dia pikirkan. Pingkirnya kan dia harus punya nyicil setahun. Nyicil dua tahun. Akhirnya dia. Memang ini harus nyicil. Tapi kemarin betul itu. Ada orang yang mau lepas dari seperti itu. Dia sampai. Sampai dia itu mau. Ini mobilku tak balik. Aku sempetnya gak nyicil. Sangat takut. Karena kalau gak nyicil gak stress. Gak stress. Atau mendukung cicilan? Enggak ada. Gak ada. Dan alhamdulillah. Hutang ada. Alhamdulillah saya juga sama. Gak pernah punya cicilan KPR dan sebagainya. Enak. Kalau nyicilan itu sepuyung-puyung. Stres. Duh duh duh. Masya Allah. Nah. Meskipun kecil ya? Meskipun kecil. Nah. Berarti intinya kan menyelesaikan masalah. Menyelesaikan cicilan ini kan. Kalau masalahnya cicilan berarti kan menyelesaikan masalah. Menjelajikan cicilan itu. Iya. Betul. Seandainya stressnya karena suami. Karena istri berarti ya dikomunikasikan gitu kan. Iya. Karena nanti kan diurai dulu. Problemnya apa gitu kan. Masalahnya apa. Yang menjadi pikiran apa. Yang menjadi beban apa gitu kan. Dan nanti ya endingnya menyadarkan jiwanya gitu. Contoh dengan dia mikir karena suami gak kena dikandani. Gak bisa dikasih tau gitu kan. Maunya gini gini tuh. Ya udah disadarkan. Ya suami ya pilihan dia kan. Dia pilih dengan kondisi yang seperti itu kan. Ketika awal nikah kan dia milihnya begitu pastinya. Gak mungkin dia itu orang yang mohon maaf. Kalau dia yang dikeluhkan. Suami saya gak mau sholat. Suami saya gak mau nafkahin. Dari awal gimana milihnya gitu. Jadi disadarkan dulu. Jadi bagaimana dia itu pertama menerima takdir dulu. Kalau udah menerima takdir udah mulai lembut disitu. Udah mulai lembut. Baru nanti dia bisa masuk bagaimana dia mendekatkan kembali kepada Allah. Seperti itu. Dan bagaimana dia agar ketegangan pikiran itu gak sampai mengganggu organ-organ dalam diri. Jadi sebenarnya kan itu kalau sudut pandangnya jelas ya. Karena misalnya ternyata suaminya gak sholat atau istrinya gak sholat. Tapi kan kadang-kadang yang diributkan itu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah gitu loh. Kadang-kadang gak hanya sekedar beda pendapat. Kadang-kadang akhirnya ternyata ketika diterjemahkan. Ketika didiagnosi lebih lanjut. Ternyata pendapat suaminya yang lebih benar daripada pendapat dia. Iya kan? Ada. Karena sudut pandang aja yang berbeda. Sudut pandang berbeda. Berarti kan kita harus lebih legowo. Ya nerimu takdir. Nerimu takdir. Ya legowo itu masuk semua itu. Untuk melemburkan ini ketegangan itu. Itu pertama gitu kan. Baru nanti kita cari. Ini penyebabnya ini. Waudah masalah contoh penyebab. Ini tegang karena pekerjaannya gak nuntuti gitu kan. Apa ya maksudnya? Penghasilannya gak nuntuti. Gak bisa meng-cover gitu kan. Biar mikirnya gitu. Seterusnya gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Ya turunkan. Standard. Standard ekonominya gitu. Mau gak mau? Mau gak mau. Jadi agar apa? Agar bebannya gak terlalu besar juga gitu. Dan ada yang nge-yell begini. Semua orang pasti mikir. Iya pasti mikir. Tapi jangan sampai mengganggu gitu. Benar. Kalau saya malah gini. 2011 itu saya punya ketemu sama bapak angkat saya. Beliau bilang. You must be good Muslim. Kamu harus jadi orang muslim yang baik. Terus yang kedua. Jangan pakai otak. Jangan pakai otak. Berarti. Jauh mikir. Jauh mikir. Artinya apa? Jadi misalkan kita punya tanggung jawab apa ya kita jalani. Karena ketika kita menjalankan dengan baik ya berarti Allah akan berikan hadiah sesuai dengan kapasitas yang kita jalankan. Misalkan akhirnya ya yang terjadi ya nyantai meskipun jadi dosen ngurusin ini nyantai aja ya gak guru-guru ya. Ya kan sama Antum jalan-jalan sampai keluar kota kan juga nyantai aja kan. Sampai bingung nolak mangan. Nolak mangan betul. Iya nyantai gitu. Jadi ya betul juga. Tapi orang gak terima kalau begitu. Jadi pasti mikir apalagi perempuan. Waduh papernya di depan gitu. Padahal kapasitas otak perempuan dengan laki-laki kecilan perempuan. Gak mampu. Gak mampu. Makanya laki-laki lebih bisa berpikir logis. Lebih bisa dampak ke asam lambung tuh lebih kecil. Mayoritas perempuan. Mayoritas perempuan. Yang datang mayoritas perempuan. Yang datang mayoritas perempuan. Mayoritas perempuan. Jodoh. Yang ngeluh mayoritas perempuan. Yang curhat mayoritas perempuan. Gak bisa dibungkir. Seperti itu. Tapi yang manut mayoritas perempuan. Manut. Artinya mudah untuk menerima nasihat. Iya. Mayoritas perempuan. Kalau laki ngeyel. Karena punya pendapat. Punya pendapat. Otaknya main tuh. Otaknya main. Artinya laki-laki bisa berpikir. Bisa mengambil mananya baik dan benar. Menurut dia. Menurut dia. Menurut dia sudut panah dia. Meskipun sudut panahnya belum tentu benar. Iya. Belum tentu benar. Yang benar kan berarti kan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah selesai kan. Iya betul. Nah berarti kan sebenarnya. Kalau bisa saya simpulkan. Ini kepingin norep enak. Kalau kepingin hidup enak. Ya dasarkan saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Selesai semuanya. Tinggal mencontoh Rasulullah ketika dihadapkan dengan permasalahan ini. Apa yang disikapi? Betul sekali. Mari gak bewe. Selesai. Karena nyontoh. Karena nyontoh. Tinggal mencontoh. Tapi ada yang ngeyel lagi. Ngeyelnya kenapa? Oh saya bukan Nabi. Nah. Subhanallah. Nabi ku menungsong malaikat sih. Menungsong. Manusia. Makanya dicitakan dari manusia. Ben gak orang sih ngeles-ngeles gini. Kalau bayangkan kalau seandainya Rasulullah malaikat. Oh orang banyak protes pasti. Saya bukan. Kak bisa niru gitu pasti. Dan sekalipun kita hanya bisa menjalankan. Separuh saja dari Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah itu. Itu luar biasa. Sudah luar biasa. Nyampaknya bagus. Sudah enak hidup kita tenang. Contohnya gak marah-marah lagi. Gak marah-marah. Gak stres. Gak stres. Betul. Jadi ibu Masya Allah. Suka gak suka. Suka gak suka. Tetap jalan. Tetap jalan. Jadi solusinya begitu. Iya. Nanti pasal Rukiahnya nanti. Ya Rukiah saja. Dibacakan ayat Rukiah. Nanti ya. Ini cuma saran saja. Nanti bisa difokuskan ke sini. Ke perut. Lampung. Lampung. Ya perut kanan. Kiri ya. Kiri. Di bawah dedah. Akan miring dikit. Dipegang. Ya ini sentuh. Gitu. Kalau laki-laki nanti bisa dibantu. Kalau perempuan nanti sentuh sendiri aja. Itu paling gak. Nanti udah baca. 30 menit. 30 menit boleh. Al-Baqoro. 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 286 ayat. Alhamdulillah. Mantap itu. Satu sengaja. Satu sengaja. Bisa kalau lancar. Lancar. Gak ada gangguan. Gak ada gangguan. Kalau ono HP. Bisa dimancam gitu. Karena jawabnya HP. Makan HP. Seperti itu. Dan untuk esam lambung sanjunya. Bisa dibantu herbal. Herbal. Efektif itu. Efektif sangat. Kalau pakai herbal itu insya Allah. Ya. Madurehab. Madurehab kita anjurkan. Cuma kalau mau yang lebih ekonomis lagi. Bisa pakai zaitun. Zaitun saja. Zaitun saja. Atau madu murni. Atau madu murni bisa. Madu murni adalah. Nanti kita bahas di vlog selanjutnya. Bahaya ini kita bahas selanjutnya. Oke. Kita ngomong masalah. Apa namanya. Asam lambung ya. Sehingga nanti paling tidak. Dengan ini. Tercerahkan kita semuanya. Yang penting jangan stres. Jangan mikir yang berlebihan. Jangan mikir. Melebih porsinya. Batas. Batas porsinya. Oke. Karena ada hak Allah atas otak kita. Ya. Ada hak Allah atas diri kita. Ya. Betul sekali. Karena ada takdir Allah yang mengikat. Kita masing-masing. Mata. Gak bisa kita lepas itu. Kita mau ke kanan. Tapi ternyata Allah mengendaki ke kiri. Tetap ke kiri. Dan itu harus terima. Kan harus terima. Suka gak suka. Suka gak suka. Enak gak enak harus terima. Oke yang selanjutnya. Itu awal disitu. Awal disitu. Kunci ya. Dan selanjutnya adalah. Jalankan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Muhammad. Uwe na'urub ini. Uwe na'urub ini. Alhamdulillah. Uwe tak kuat tadi sudah. Iya tak. Kauan perintahnya larangannya. Uwe selalu. Uwe selalu diperintahkan. Gak bakal asal lakum. Uwe selalu. Insya Allah. Nyaman. Nyaman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.